Muktamar Muhammadiyah ke-48 mencerahkan semesta. Apalagi kita tahu di Muktamar sebelumnya kita bicara tentang Indonesia berkemajuan. Nah ini ada bahasa mencerahkan semesta juga. Ini bagaimana Pak? Saya kira kita sengaja memakai kata-kata Indonesia. Karena kita ingin meneguhkan bahwa negara kita itu negara Indonesia. Bukan negara apa-apa. Bukan negara namanya lain. Kita negara Indonesia. Dan kita komitmen dari ahli wasyahadah itu dengan negara Indonesia. Oleh karena itu kita berkomitmen juga untuk memajukan Indonesia ke depan. Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih sejahtera. Indonesia yang lebih cerdas. Lebih sehat. Lebih segala macamnya. Oleh karena itu kita jargonnya adalah memajukan Indonesia. Karena kita memandang bahwa Indonesia ini tetap sampai hari ini belum bisa membuat masyarakatnya sejahtera secara baik. belum bisa mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata. Masih banyak anak-anak tidak sekolah dan lain sebagainya. Termasuk biaya kesehatan yang masih tinggi dan tidak bisa terjangka oleh masyarakat biasa. Dan Muhammadiyah konsen akan semua itu dan seperti gerakan kita yang sudah satu abad ini 107 tahun ini sudah berkiprah dalam berbagai bidang. Saya kira ini persembahan yang luar biasa bagi sebuah organisasi Islam. Mungkin ini kita tidak temukan dimanapun juga bahwa Muhammadiyah ini berkiprah dalam dunia amal. Dalam dunia nyata. Dalam dunia praktek. tidak dalam action. Bukan dalam bentuk wacana. Mungkin banyak organisasi lain yang hebat tapi dalam bentuk wacana. Kita enggak. Sedikit bicara banyak bekerja. Ada pun mencerahkan semesta. Semesta adalah kita juga beringinkan bahwa Muhammadiyah ini menjadi contoh dan figur dan memberikan inspirasi pada organisasi Islam lain di dunia ini untuk lihatlah kalau dengan cara kita berusaha beramal berkiprah dalam praktis dengan action itu ternyata melahirkan amal-amal yang mengagumkan. Mudah-mudahan ini juga menjadikan pengingat bagi semua. Betul. Karena katanya banyak organisasi-organisasi Islam dunia yang sangat tertarik dengan gerak langkah Muhammadiyah dan mereka berusaha untuk mencontoh bagaimana caranya kok. Muhammadiyah seperti itu. Oleh karena itu hal ini mungkin menjadi perhatian kita bersama. Seperti biasa kalau dalam kontes muktamar tentunya kita tahu banyak menghadirkan tokoh-tokoh bangsa dan sahabat-sahabat tamu-tamu dari negara sahabat yang begitu dekat dengan Muhammadiyah kita juga membahas banyak persoalan dengan menghadirkan kepala negara juga. Apa saja sih kira-kira ke depan nanti kita akan bahas. Ya kita nanti menjelang muktamar ini apalagi detik-detik sudah dekat biasanya lebih rame lebih hebat dengan kajian-kajian berkenaan dengan kehidupan umat kehidupan bangsa dan kemanusiaan yang lain. Jadi mungkin kita nanti di tiap universitas menyenanggakan seminar atau diskusi atau international conference yang memanggil tokoh-tokoh yang ahli di bidang Indonesia di bidang Muhammadiyah atau di bidang keislaman mungkin kita mengundang dari Australia dari Amerika dari Eropa dan termasuk di Asia ini untuk bicara tentang hal itu. Di samping nanti dalam perheratan muktamarnya yang didahul oleh Tanwir itu juga biasanya ada pengisian-pengisian materi-materi dari tokoh bangsa maupun dari ya dari pakar-pakar biasanya mengisi season-season yang menjadi bahan untuk didiskusikan pada Tanwir maupun dalam muktamar sehingga kita kan ada beberapa sesi nanti ada beberapa komisi dibagi perkomisi itulah nanti yang membicarakan secara spesifik hasil dari kajian-kajian itu dan juga kita biasa mengundang tokoh bangsa yang atau pemerintah diantaranya presiden maki presiden sama polisi yang biasa kepala negara yang membuka dan ini merupakan perhelatan organisasi besar makanya pantas kalau kepala negara punya perhatian pada Muhammad karena kita punya potensi yang luar biasa bayangkan bayangkan saja kalau Indonesia Muhammad ini mogok saja membarkan sekolah mungkin berkelimpungan juga puluhan ribu sekolah ratusan perbulan tinggi dan rumah sakit oleh karena itu patut kalau menjadi perhatian utama untuk Muhammad itu kalau misalnya kita lihat berkacarimok tahun-tahun sebelumnya kita melahirkan banyak hal mungkin rekomendasi untuk kebangsaan dan keumatan dan kita juga melihat mungkin ada persoalan-persoalan baik itu ekonomi pendidikan apakah ini nanti ada rekomendasi khusus nanti yang akan dilahirkan ya biasanya memang dalam Muhtamar itu kita melahirkan idolohi baru Muhammad yang sekarang saya belum bisa memberikan secara konkret apa idolohi baru itu kalau yang 47 kan darulahdi wasyahadah sekarang adalah mungkin ada idolohi baru yang isinya memang bagaimana arah perjuangan Muhammadiyah ke depan itu akan seperti apa dan strategi apa yang akan kita gunakan di samping idolohi kan kita akan menyusun program kerja dan program kerja kita juga akan kita 5 tahun ke depan akan diolah berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan kita kerjanya tidak hanya pada harapan-harapan tidak pada sesuatu yang wacana tapi juga pada kenyataan-kenyataan kajian-kajian survei maupun penelitian itu akan kita gunakan yang kedua juga kita akan melahirkan rekomendasi rekomendasi inilah mungkin yang biasanya 5 tahun sekali itu menjadi menggigit dan itu tidak hanya pada Muhammadiyah internal juga pada umat islam pada bangsa maupun pada keumatan secara universal di seluruh dunia biasanya seperti itu si agenda yang rekomendasi kita dan rekomendasi kita kan tidak berupa menyuruh orang menuruh orang kita biasanya suka kita biasanya marilah kita bersama-sama Muhammadiyah itu tidak pernah bicara seharusnya seharusnya pada orang lain justru apa yang bisa kita lakukan bersama orang lain itu mungkin bisa kita lakukan bersama-sama ini menarik kita akan bahas lebih dalam tentunya di segmen berikutnya tentang muktamar itu sendiri yang mulai dari kepesertaan nanti kita bicara siapa yang punya hak bicara atau hak suara yang pun bisa tetap bersama kami dalam program Jatan Akhir Pekan TV selamat menikmati